Yang pasti saya ingin berusaha untuk menjadi pribadi lebih baik lagi Baik bagi diri saya pribadi, keluarga saya dan orang-orang di sekitar saya Itu saja sudah cukup Dari awal saya adalah pesepak bola Jadi sampai kapanpun saya selalu ingin dikenal sebagai pesepak bola Tidak ada, saya ingin berusaha menjadi diri saya sendiri Karena hidup ini terlalu seingat menjadi orang lain Jadi apa yang saya tampilkan selama ini murni itu diri saya, pribadi saya Setiap pelatih di tim nasional selalu berkesan Mereka selalu memberikan hal-hal positif pada diri saya dan perkembangan dari saya Tapi kalau harus memilih satu di antaranya maka saya akan pilih Fankolev Karena selama kembangan Fankolev saya merasa saya bisa tampil maksimal dan memberikan terbaik Banyak hal ya, sepak bola ini bisa maju kalau semua komponen terkait terlibat langsung untuk majukan Jadi tidak hanya pemain, tidak hanya pengurus, tapi juga supporter Saya tidak tahu kedepan saya jadi apa, tapi saya yakin bahwa menjadi apapun saya, saya bisa berperan untuk bisa memajukan sebuah Indonesia Saya belum tahu, tapi buku itu dulu terbit karena spontan sebenarnya Karena ada teman yang mengajak untuk membukukan tulisan-tulisan saya Dan tujuannya untuk amal, jadi seketika saya iakan Sampai sekarang saya masih tetap menulis, tapi belum saya suntun dengan rapi Saya harap kedepan nantinya ketika saya pensiun maka akan hadir buku kedua dari saya Pilihan sulit, karena Lubang Bulus adalah tempat dimana saya mengawal dikair dengan bersija Banyak sekali cerita sedih, bahagia di sana Lura Bung Karno adalah tempat dimana saya berkipra untuk Ternasional Indonesia Jadi dua stadionya sangat bermakna buat karir saya Jadi saya tidak bisa memilih dan saya akan memilih dua-duanya Saya rasa tidak ada Selama saya berkarir ketika saya belum menikah dengan saya menikah Tidak ada perbedaan yang berarti Mungkin yang membedakan adalah Lebih banyak orang yang mendukung saya Lebih banyak orang yang men-support saya secara pribadi sebagai keluarga Jadi mungkin yang berbeda Tapi secara karir saya rasa tidak ada yang berbeda Tidak pernah ada jalan singkat menuju sebuah kesuksesan Jangankan untuk menjadi sukses Untuk mimpi pun kita harus tidur terlebih dahulu Artinya bahwa apapun yang terjadi dalam karir kita Jangan pernah berhenti untuk berusaha Jangan pernah berhenti untuk berdoa Jangan pernah berhenti untuk berlatih Karena suksesan itu akan hadir kepada mereka yang selalu tekun untuk menjalankan apa yang saya yakin Maknanya adalah Gimanapun saya bermain Gimanapun saya bertanding Orang yang saya cintai menyertai diri saya Jadi itu adalah arti kenapa di sepatu saya ada nama BP dan DB Terima kasih Terima kasih Terima kasih